Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog ini Vlog ini vlog khusus pembahasan tentang RDTR Rencana Detail Tata Ruang Yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin Melalui Disperkimtan Kalau di vlog sebelumnya adalah kawasan perkotaan Betung Nah sekarang mari kita ikuti kawasan perkotaan Talang Kelapa Nah teman-teman Menonton vlog khusus ini Banyak ilmu yang kita dapatkan Tentu saja Tentang keperdulian kita atas pembangunan yang berkelanjutan Hal ini penting untuk kita ketahui Baik bagi generasi muda Maupun pengusaha Investor Dan lain sebagainya Oke mari kita dengarkan Pembawa acara Mengarahkan Dan membuka acara ini Terima kasih Terima kasih Baik untuk konversi Baik untuk konversi terwaktu Selanjutnya kita mendengarkan sambutan Terima kasih 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 kita Bapak-Ibu yang memberikan masukan pada hari ini dan tidak antinya kami mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19 selama acara berlangsung akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara FGD konsultasi publik RDDR peraturan zonasi kawasan perkotaan Talang Kelapa, saya buka Wabillahi Taufiq Oleh Taya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bapak-Ibu karena ada bari purna hari ini saya tidak dapat hadir sampai habis dan silahkan dilanjutkan oleh teman-teman sekiranya Untuk paparan materi yang sudah hasil dari konsultan kerja dari bulan kita berkontak itu di Juni kita kemarin FGD bulan Agustus 19 Oktober RDDR ini analisisnya cukup padat dan banyak jadi memerlukan banyak waktu dan ini mohon teman-teman mohon peserta nanti diberikan masukan untuk penampungan 20 minit baik kita akan dipandu atau dimodetan moderatori oleh Bapak Iwan kepada Bapak Iwan Percel pada pertemuan hal ini setidaknya nanti ada dua kesepakatan yang akan kita ambil yang pertama adalah kesepakatan terkait dengan dan batas diurimasi wilayah rencana yang dimasuk dalam RDDR ini wilayah mana saja nanti mohon dari Bapak Iwan khususnya mencernaki lokasinya terus yang kedua adalah terkait dengan isu-isu strategis yang akan ditanangkan yang nanti pada akhirnya akan menjadi muatan dari rencana dari muatan RDDR itu sendiri kebijakan rencana program penataan ruang yang nanti akan diimplementasikan dengan sistem one single submission berkait dengan terinci hal ini nanti akan sangat membantu Bapak jamat di wilayah yang diatur tata ruang jadi nanti hasil dari dokumen ini akan menjadi pemerintah buat Bapak jamat Bapak lula dalam menindaklanjuti perizinan yang ada di wilayah yang diatur dalam RDDR ini sebelum sana mungkin nanti dari pihak konsultan akan menyampaikan hasil dari analisis atas kondisi existing yang mereka sudah mereka tangkap mereka selama ini kita bisa masih kembali apakah apa yang mereka peroleh dari lapangan sudah sesuai dengan polisi lapangan atau belum karena ini nanti penting untuk menurutkan hasil strategis dan jadi kita belum bicara pada rencana yang kita lalu untuk kami persilahkan kepada Pak Hutan untuk menampakkan hasil telah ini persilahkan oh iya sobat sementara slide audio dan lainnya dipersiapkan mari kita dengarkan betapa penting RDTR sebagai berikut kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional ATRBPN melalui direktorat jenderal ditjen tata ruang meminta pemerintah daerah dapat menyusun rencana detail tata ruang RDTR secara tepat direktur jenderal dirjen tata ruang kementerian ATRBPN Abdul Kamarzuki mengatakan peran RDTR saat ini sangat penting karena menjadi pedoman penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia bahwa sebaiknya seluruh kota dan kabupaten saat ini harus sudah punya RDTR karena menjadi pedoman penataan ruang di kota kabupaten kata Abdul dalam keterangan tertulis Rabu tanggal 1 September tahun 2021 berdasarkan amanat undang-undang UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja UUCK beserta turunannya yaitu PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang RDTR punya kaitan erat dengan proses pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha penyusunan RDTR yang dilakukan dengan tepat dan detail akan membuat perencanaan kota menjadi lebih baik perlu disadari jika dokumen RDTR itu mengikat itulah kenapa penting dilakukan pembuatan RDTR yang sesuai seperti contoh dari luas tanah berapa yang bisa dibangun bagaimana ketentuan masing-masing bloknya papar Abdul Abdul menuturkan dalam penyusunan RDTR juga harus meliputi tentang mitigasi bencana terutama di kawasan perkotaan misal mitigasi bencana kawasan yang rawan banjir sehingga perlu kehati-hatian dalam menyusun RDTR ungkapnya nah teman-teman mari kita dengarkan paparan dari konsultan PT Meta Forma Konsultan untuk Talang Kelapa sedangkan pada video sebelumnya untuk kawasan betung dari PT Inasa Sakakirana baik kita mulai berikut ini Assalamualaikum Wabarakatuh Prasessor Alhamdulillah padahal di selamat merangkak dan kegiatan CSQD2 dan Proses Ibu Pertama untuk kegiatan penyusunan RDTR dan Pertama 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 yang melatar balapangi dari pertimbangan dari sini ada lima hal yang menjadi pertimbangan pertama adalah kebijakan RT RW kemudian adalah apa kemudian yang kedua adalah memiliki kudia juga membagian dari perotaan yang atau kota yang memiliki jadi perotaan yang ketiga memiliki letak yang strategis dan aksesibilitas yang tinggi kemudian keempat kemudian berdasarkan berita acara hasil servisi dan asistensi kepada penyelesaian peta dasar yang dilakukan apa lebih berkita kemudian boleh juga berdasarkan SGD pertama jadi ada penyepakatan deniasi kawasan itu dilakukan pada tanggal 1 eh 5 Agustus 2021 nah hasil itu ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan kemudian jadi ada lima wilayah yang termasuk kedalam apa-apa belakang ini adalah pertama warna air batu kedua warna sukomoro ketiga warna sukajadi keempat desa tarang buluh dan kelima adalah keluarhan tanah emas ini asa pertimbangan pertimbangannya seperti ini jadi kalau kita lihat dari hasil dari video pertama dan juga dari dari tadi maka ini adalah gerak kita jadi ini adalah kondisi fisik dan lingkungan dari wilayah pencana tarang kelapa nah ini adalah kita kondisi fisiknya kita lihat bagaimana jadi kita mencari kondisi fisik dan lingkungan dari wilayah pencana tarang kelapa nah ini ini adalah kita kondisi fisiknya kita lihat dari kondisi fisik itu meliputi beberapa hal pertama adalah topografi membeli keberingan antara pospul sampai dengan di atas satu meter kemudian dari keberingan rereng antara nol sampai dengan di atas 45 persen kubil untuk jenis tanahnya itu adosol dan belayah jadi kalau kita lihat memang di sana yang menurutnya adalah untuk yang belayah kemudian secara geologi secara geologi di atas aluminium pendapan danau atau pantai secara geohidologinya masuk ke das musih dan subdas banyak asin yang termasuk di dalam cat 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 atau cadang air tanah tanah agung kemudian kalau dari curah hujan saya juga terata secara hujannya itu dengan lekti apa dengan berkisar antara 2359 sampai dengan 211 milimeter per tahun kemudian ini penggunaan lahan kita kita lihat memang kondisi seperti ini mau untuk penggunaan lahan di kawasan kita yang sekitar 30 hektare ini terbesar itu adalah untuk bangunan penukiman pengarangan ini kurang lebih 808,92 hektare atau sekitar 26,5 persen dari wilayah pekerjaan kita kemudian juga yang terbangunnya diluminesi oleh sebab buka 690,8 hektare atau sebesar 21,9 persen ini adalah pola apa pola pembunaan antara lontan terbangun untuk bangun di lima wilayah keluar atau desa yang ada di samatan-taman dengan bapak ada satu pendulukan kita melihat bagaimana perkembangan lainnya pendulukan yang ada bahwa tahun 2011 ini sekitar 71.000 total di wilayah lima pergilah ini kemudian meningkat menjadi 24.200 pada tahun 2021 dengan rata-rata kekuatan bentuk sebesar 16 jiwa per hektare dengan yang laju sekitar 3,3 persen selanjutnya ini juga tadi maksud saya beberapa hal kita lihat bagaimana yuk duduk kepalnya, patung dudukannya, pertumbuhannya, kemudian dari seksasionalnya ada seslima kemudian juga besar kepenyedikan itu yang terbesar darah lulusan SRA sebanyak 22.310 jiwa kemudian apabila dilihat dari angkatan kerja maka termasuk angkatan yang produktif sebanyak 58.452 jiwa kemudian juga kalau kita lihat bangsa lulusan SRA usia dan didimitasi oleh usia muda itu dalam hal ini usia sekolah antara 6-11 tahun ini beberapa kondisi apa syarat-syarat yang terhadap di wilayah perkembangan kita jadi ini adalah kondisi yang terjadi meliputi juga beberapa syarat-syarat kekuatan umum sudah dari TK, SD sampai dengan SMP dan SMA kemudian usaha pesehatannya dari polklinik, puskesmas, kotinap, apotik dan sampai dengan praktik bidang kemudian untuk peribadatan, alimersi dan musyolat, kemudian perkantoran, ada pertempuran kecamatan, tukerahan, poksek, jaksaan, dan tanda kemuliaan gigi juga beberapa, untuk perakonomiannya ada beberapa perkembangan koneksi-koneksi yang berkembang di sepanjang jalan Betung-Polengbang dan juga adanya pasar tersebut kemudian untuk perkembangan umum, kita lihat juga ada jaringan jalan yang pembentuk struktur utama dari banggungan yang suka jadi ini yaitu jalan arteri, jalan lokal, dan juga jalan lingkungan umum juga ada telekomunikasi, berbasis dengan telekomunikasi seluler kemudian untuk PKM, peta air minum, setelah ini dengan PPDAM sekitar 50-60% jangkutpaan, di pasang, di pasang, di pasang swasta kemudian juga mengapatkan air tanah melalui sumur gali, sumur kuang pa, dan sumur artesis selanjutnya, kita juga tiga lagi untuk pengelolaan sampah ini sudah dilayani oleh UPTD Binas Kebersihan dan misalnya masih diperlap secara individu oleh masyarakat kemudian kita ada juga untuk kesan arusandik keluhan tanah mas karena pelayanan seperti itu kita ada juga untuk pendidikan sudah ada DST sampai dengan SMU kesehatan, semua sakit semula ada pengembangan, lupa ada pengembangan klinik, apotek, dan juga staf posyambit dan logotek bidang setangat berkantoran, di daerah kantor pelurahan, dan juga agar berbasis secara ekonomi, disini seragangan dan jasa bisa terbuatan juga ada kira industri ketan pertanian dan ketan perkebunan kemudian untuk pesan umumnya selain dengan jana arteri yang lokal dan juga dalam lingkungan kemudian juga kondisi listrik yang sudah memenuhi seluruh wilayah kemudian juga ada dengan telekomunikasi kemudian juga sudah selain dengan RKDM kemudian juga sebagian pesan biaya ini untuk persampahan sudah ditelayani dengan OPTD dan kebersihan kemudian kita lihat untuk pesanan lainnya adalah dainase kita lihat bagaimana tidak ada atau juga beberapa dainase yang minim atau masih belum lengkap kemudian juga kita lihat juga bagaimana jaring untuk jaringan etoplasi bencana dia belum tersedia ini untuk perasaan komodos kita lihat juga secara pelayanan umum sudah mencukupi ini mulai dari pendidikan DTK sampai dengan SMA kemudian ke pesehatan dari politiklinik, kustu kemudian perkebunan dan proyek dokter untuk perkantoran dari kandanggurahan, pola sek, lapas, sampai ketahan pertamanan kemudian untuk perekonomian disini juga sudah membentuk padanya tersebut terdakanan jasa di sepanjang jam Betung-Kalembang kemudian untuk pesanan umum juga kita lihat bagaimana juga jaringan etoplasi bencana sudah ada dari jaringan etoplasi, kolektor, dan juga dengan lokal kemudian juga listrik yang terbunuhi jaringan etoplasi juga kemudian juga untuk air pipa air minum juga PDAM kemudian 60% dan juga jaringan etoplasi kemudian untuk sampah masih 60-70% dan 60-70% ditelayami oleh obatnya kebersihan kemudian juga untuk dnastik yang sudah ada namun juga beberapa penampasan ataupun kebaikan berfasilitas dnastik kemudian juga untuk jaringan etoplasi disini belum ada jaringan etoplasi dan SMP kemudian juga ini kemudian jasa sekolah lingkungan atau kietokan jasa sekolah lingkungan jasa sekolah lingkungan kemudian untuk pelayanan umumnya dari jaringan jalan sudah ada dan kolektor dan jasa sekolah lingkungan kemudian juga disini masih ada penurut yang belum pelayan di jalan listrik jalan padat juga sistem jaringan air minum sebagainya sistem PTAN kemudian juga pengolahan hampa sebagian musuh dilahir oleh IPTD dnastik berkesan kemudian untuk cara dnastiknya memang sudah ada namun juga perut yang masih minum yang perlu peningkatan kemudian perjaringan evakuasinya ini belum tersedia dan luar air batu kita sudah lengkap dari IPTD sampai dengan SMU kemudian juga sudah ada kesehatan dari masakit justru posyandu kemudian dari setelah olahraga ada panggungan olahraga dan secara perekonomian juga berkembang kegiatan berangkat dari sepanjang koloridok jalan betung kalembang kemudian juga disini juga ada berkegiatan ekonomi lain antara lain pertanakan gigitan pertumbuhan PNC dan juga potensi beserta danau air batu nah kemudian terperasalah perlainan umum disini juga jaringan umum jalan sudah ada berkegiatan seluruhnya dan berkegiatan juga terkomunikasi kalau air minum sebagian besar menggunakan makanan air tanah jadi tidak tidak menggunakan sistem jaringan PDAM kemudian pesampahan melayani pengangkutan sampah di jalan arteris saja jadi belum seluruh kaya terlayani oleh pengangkutan pesampahan ini berkegiatan sudah ada namun juga beberapa misi minim kemudian evakuasi bencara di sini juga belum ada kemudian kita akan coba melihat hadap susu dalam PP salang kelapa jadi kalau kita lihat bagaimana disini ada analisis sistem pusat pelayanannya jadi kita bagaimana melihat bagaimana si pusat pelayanan yang ada di perkotaan salang kelapa jadi kalau kita lihat ada jumlah pendekatan dalam duduk analisis indeks sentralitas terbang kemudian aksesibilitas jadi ini adalah hasilnya dengan membuatkan yang terutama dan di tanah mas yang terakhir tiga adalah air batu dan talang bulu jadi seperti ini jadi menjadi pusat pusat pelayanan dari perkotaan terbang apa juga mungkin sekitarnya kebanyakan kebanyakan tanah mas yang ketiga adalah desa talang bulu dan desa air batu selanjutnya kita lihat bagaimana tadi bagaimana hubungan dari apa dari sistem pusat pelayanan tersebut jadi buktinya apa kita disini mengarahkan pelayanan sebagai PPK tersebut sebagai pelayanan umum sekalipota dan ketamatan utah SPK tanah mas dan SPK sukomorok ppk atau ppk 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 jalan-jalan arteri ini Renek lembang betung kemudian jalan-jalan raya kota primer seperti itu kemudian juga ada jalan lingkungan nah kemudian kalau kita lihat dasarkan arahan dari rencana retar uang bergaya keopatian bagian hasil untuk WP tanggung setelah sendiri ini ada jalan-jalan arteri primer kalembang betung kolektor sekunder batas kota perembang juga jadi kolektor sekunder was kota perembang Talangguh sekomoro kemudian jalur-jalur kota-kotaan dan peningkatan jalan lokal dan untuk menyebabkan akses antar-kota lingkungan dalam kota-kotaan Talangkelapa ini kalau kita lihat bagaimana sekarang terdapat pemanfaatkan bahwa uang ini adalah intensitas pengembangan utangnya jadi kita lihat bagaimana pengembangan itu di sepanjang jalur koreo pertama ini ya hari ini ada sebagai pedangangan biasa kemudian ada apa intensitas memutuskan wisata kemudian juga ada untuk pengembangan kurang masyarakat ini masih kosong masih banyak pelanggan kosong kemudian juga ini eh kita yang kita pengembangan tuang wisata juga kalau kita lihat di sini antri bangunan bangunan di wilayah kawasan penyakit ini memiliki KDB Beksantara 70-70 persen dengan tingkat bangunan terata satu sampai dua lantai dengan KDB yang teranampu itu sampai 20 persen itu itu kumpulan untuk kalau berkontor dan berkontor dan salah penyakit umum KDB yang terlampu sampai 20 persen dengan tinggi memiliki makanan terata satu lantai nah ini adalah apa bagaimana kita melihat bagaimana pemanfaatan ruang yang diberhasilkan pada eh PTRW dan kondisasi yang kita teman arahan pembuatan ruang di dalam kawasan perkuatan angka Bapak ini sudah memenuhi sesuai dengan apa yang diarahkan dengan RTP opaten penyakit yang hijau ini kita lihat ini adalah sesuai dengan apa-apa RTPW dan beberapa yang merahnya dan berbicara belum sesuai dan sesuai selanjutnya ini adalah satu setahan pekotok apa-apa satu setanah di kawasan pemanfaatan kita ini yang terbanyak adalah masih apa milik ada sebuah 33 hektare kembali seperti itu kemudian juga ada hak pakai hak guna bangunan gue adalah hak wakaf juga termasih toksong pasangnya bomba ada satu senyum ini lebih besar pesan datang seperti ini kondisi jadi kalau terhadap luminasi adalah yang warna coklat ini adalah untuk yang terhadap milik Hai tadi kita lihat bagaimana terbuka nilai peta kelapa di kolet dan konteks regional atau wilayah bimba buat tanggap juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan sekitarnya ataupun juga dipengaruhi oleh perkembangan kawasan sekitarnya bagaimana kita melihat salang kapain nomor satu ini bagaimana dipengaruhi dengan kata perembang sebelahnya juga nanti ada ada beberapa wilayah lain ada di sini mungkin juga ada baik kita nyunggu api-api yang pengaruhi terhadap perkembangan dari mempengaruhi terhadap perkembangan dari kawasan perkotaan teman kata ini selanjutnya ini adalah eh dan kode selanjutnya seperti tadi kita jelaskan jadi kalau kita lihat bahwa perang WP talang kelapa dalam sistem perkotaan kabupaten dibuatnya hasil adalah dia sebagai jasa permintaan kecamatan pusat-pusat perdagangan dan jasa sekalang kecamatan simpul tempurasi lokal dan juga pendidikan perkotaan sedangkan fungsi yang ditetapkan adalah pusat-pusat perdagangan kesambatan kawasan perdagangan jasa setelah kawasan pembidikan perkotaan ini kita lihat bagaimana terkait dengan sesuai dengan pertensi perserana wilayah perancangan kita terkait dengan RT RW KW kawasan pembidikan terkait bagaimana terhadap rengas terdirikan jalan terkaitkan penguatkan dari sistem jaringan terkaitkan energi persidikan kue sistem jaringan terkaitkan terkomunasi dan jaringan terkaitkan pesanan sebarang air juga kita terkait dengan kodis spam spalnya kemudian bagaimana terhadap pengolahan beracun dan berlain beracun kemudian sistem tersampak juga sistem evokasi bencana ini adalah sesuai dengan kemudian arahan di dalam RTR KW kawasan bagi asing kemudian kita lihat juga bagaimana dengan kondisi daya-daya alam dan fisik lingkungan kita lihat ini adalah beberapa komponen dalam kita menganalisis mempunyai lahan jadi ada SL posologi ada SL kestat dalam lareng berada sekitar kebunyai kerjakan ada SKF ketersediaan air ada SKL denasur SKL denasur SKL denasur SKL denasur SKL denasur terhadap erosi kemudian SKL pengembangan limbah SKL bencana nah dari saat itu kita avaliikan beberapa meter tadi kita dapat mengakhir akhir-akhir adalah adanya kemampuan lahan ini tinggi agak tinggi rendah dan sedang kalau kita memang untuk pengembangan wilayah fisik setelah kawasan perkotaan angka apa ini adalah dominasi ada untuk mau pengembangan sedang itu sebesar 2770,67 hektare ini termasuk yang sedang sedangnya adalah yang agak tinggi pun rendah kita lihat disini yang rendah yang merah itu kecil sekali kemudian 13 persen eh 0,42 persen kemudian yang juga ini adalah yang sedang agak tinggi kemudian eh kita juga selahatnya kita lihat bagaimana untuk keselahan pertanian nah ini kita lihat memang yang hitau tua ini kasih penyangka kemudian yang eme yang hitau ini tanam tahunan kemudian yang juga tanam tanaman tahunan kemudian kalau kita lihat bagaimana eh rasius pertaniannya ini maksimal 20 persen yang rata-rata banyak kebesar-besar adalah yang hijau ini kemudian ini adalah eh kawasan-kawasan bahan perkotaan yaitu kawasan potensi kita lihat ada kawasan potensi kawasan kendala dan kawasan limitasi nah berdasarkan saya kontrol beberapa kriteria kita mendapatkan eh bahwa untuk eh di kawasan perkotaan angka apa ini sebagian besar adalah untuk kawasan potensi untuk penggunaan jarak-kawasan kemudian kita lihat ini daya tampungnya kita lihat bahwa eh eh secara potensi lahan tadi kita bisa menghitung berumasi mampu untuk menampung kegiatan penduk apa jubah penduduk ya saya ketangkan 2042 seperti itu kita lihat disini adalah daya tampungnya adalah 824 ribu jiwa satu yang kita kemudian kita lihat ini adalah cara daya dukung air kita lihat secara dua buku air nah ini berdasarkan LH kebua eh untuk kebukaan air kita masih terus sampai tengah sampai tahun 2022 tetapi rasio atau indeksi dukungnya menurun nah ini kita kita perlu kita perlu menghatikan kembangkir omak lama juga air akan yang atas habis jika perlu ada penggunaan pengendalian terhadap penguatan cember daya air di wilayah ini nah untuk kebijakan harus ada kajian tersendiri terhadap eh bagaimana mengenai kondisi apapapun teri ini kita lihat tadi kependudukan nah tadi kita sudah jelaskan maju masih penduduk kita tadi eh sekitar jauh sekian ribu kemudian nanti kita proyeksikan tinggal dalam dua tahun kedepan kira-kira berapa sih penduduk yang bisa apa yang tetap yang ada di wilayah perkotaan telan kelapa nah kita lihat kebetulan kita sampai tahun 2022 dipikirakan ada 1084700 jiwa seperti itu ikan hobi nasibasi kita seperti ini jadi silakan tahun 2020 ada 114742 sampai ekonomi yang saya lihat emang kayaknya eh komoditasnya beberapa yang yang unggulan juga yang kompetitif kita gimana eh yang apa komoditas basis yang pertumbuhan yang cepat dan juga memiliki keunggulan kompetitif yaitu kentang ketanaman kefaat-kefaat maka lupa penjur dengan berbahan itu adalah jeruk siam untuk kegunaan ada setapa ini adalah komoditas basis yang menjadi unggulan ataupun beberapa kompetitif utama di kawasan perkotaan yang selanjutnya tiga tiga komoditas yang menjadi basis berarti tamu kasih kita nah ini secara kesitifitas kalau memang saat ini seluruhnya mesin memenuhi SPM atau saatnya penyukum jadi kita lihat dengan jaringan-jaringan yang ada sudah memenuhi tapi nanti kita lihat tahun 2042 nanti nah ini ada beberapa jalan yang memang terjadi permasalahan sehingga ada dua luas jalan yang tidak memenuhi SPM tertutup di wilayah Air Batu dan Sukamoro nanti kita lihat nah seperti ini bagaimana indeks analis kebutuhan panjang jaringan-jaringan yang kita hitung berapa jalan berapa butuh bahwa berapa kebutuhan untuk jaringan jalan di setiap wilayah ini nah ini kita lihat penambahan jaringan jalannya seperti itu kan lebih jadi ada perhitung-perhitungan sementara kita nanti ini sekitar 60 km-an penampangan jalannya per tiga wilayah yang ada di kawasan perkotaan Natarang-Kelapak kemudian ini adalah hasil yang kita lihat kita juga hitungkan juga terhadap ke akhirnya sini kita membuat oleh tadi masukkan satu variabel gunakan dalam penentuan penambahan dari jalan kemudian alis sebatasi buatan yang kita lihat bagaimana ini adalah saat mengenai satu pasaran yang ada di kawasan perkotaan Kelangkapa jadi kita lihat nih kondisinya ada SD negeri kemudian juga SMA kemudian ada dari tingkat layanannya seperti ini nanti kita coba berhitungkan kira-kira bahwa ada jangka waktu perencanaan dua tahun depan apakah kondisi ini masih memadai ataukah berpenambahan nah ini kita lihat memang sampai dengan tahun 2024 nanti nah proksinya ini ada sudah termenuhi jadi masih bisa memenuhi sampai tahun 2022 nanti jadi semuanya sudah kita lihat itu masih memenuhi sering standar kemudian kita lihat juga dengan kondisi apa kesana-sana kesehatan nah nanti ini ada kebutuhan tahun 2022 27 32 37-2042 nanti dibutuhkan satu masyarakat di akhir tempatnya dan beberapa kebutuhan-kebutuhan untuk sarankan kesehatan lainnya ini adalah kelas itu tapi hasil proyeksi atau terhadap kebutuhan sana kesehatan selanjutnya terhadap berat-beratak kita ada penang-penang saat ini memang sudah banyak terutama untuk apa musyola apapun yang masih bisa dikatakan makin untuk mempunyai ini hingga 20 tahun ke depan ini adalah perdanaan jasa nah ini kita lihat kebutuhan-kebutuhannya nanti diperkirakan di rumah bisa terpajar di rumah berapa kecuali berapa pasar perpekuan sampai dengan bias kewarung kehatan perancanaan di tahun 2022 ini putaran rumah nah kita bagaimana kita bisa tersebut block ini biasanya seperti itu nih ada tungguan bukan rumah sesuai dengan eh apa kriteria perhitungan rumah tahun perkotaan Newton RTH bercakap memang RTH menjadi salah satu komponen kota ya bahkan tawak menjadi perhatian kita memang ini menjadi apa menjadi perhatian di setiap wilayah harus menjadi dekat RTH sebesar 20% untuk publik dan sebesar untuk peribad ini kita hitungkan kebutuhan-kebutuhan kebetulan apa yang ada di kawasan perkotaan tanpa apa itu ada tiga jenis Taman RV Taman Erop dan juga Taman dan Kabupaten olahraga ini juga kebutuhan R2C saat ini juga bagaimana kebutuhan R2C sampai dengan tahun 2042 seperti apa ini ada ini di air batu misu komoron misu kajadi tanggung dan di tanah mas Bepa secara total kita lihat ini di kekataan tahun ke-8 nanti tahun 2042 berdiri kebutuhan 304,54 liter sepetik ini adalah air limbah bagaimana air limbahnya dihasilkan perlu beberapa penanganan nanti atau share on-site ataupun nanti dibuatkan secara komunal ini akan perhampahan jadi disini kita itu bagaimana timburan sampah, perkiraan tahun 2020-2042 kemudian juga beberapa sarana yang diperlukan untuk penanganan sampah tersebut semoga dari nanti ada yang berada di mustangga itu adalah dari potor sampah kemudian ada kontainer nanti ada amrol, damtuk dan juga langsung dipoksingkan nanti penguang sampahnya bisa maksimal kemudian cari yang ada inerso kita lihat juga terkait ini adalah jenasi yang terdegasi dengan sistem 100 sungai SPS, jadi biasanya nanti soal primernya adalah sungai kemudian ada sabaran 100 sungai dan juga 100 siar yang dibangun di kawasan kotaan dalam kelapa ini ini adalah energinya jadi kita lihat kebutuhan energi listrik sampai tahun 1942 ini diperkirakan sebesar 36.390 kilowatt dan ini adalah bukti listrik yang berwilayah desa pelurahan kemudian dari klubikasi kita lihat tentang saat ini sudah tercukupi dengan adanya beberapa BTS seperti itu sehingga masih cukup sekitar 20 tahun yang kemudian saya lihat bagaimana di pembinaan dalam ini adalah terhadap kondisi bangunan nah ini adalah analisis figur dan kemudiannya jadi kita lihat bagaimana jarak analisis ketanggak jadi kita melakukan analisis selangka terdekat atau nurse naibu sehingga kita lihat bagaimana penyebabkan penukiman jadi kalau kita lihat sebab analisis tersebut maka kesimpulannya bahwa pola pengebaran penukiman terutama penukiman baru yang dibangun oleh pengembang di kawasan kelakor-kawasan mengomot rupa paksa jadi banyaknya adalah nanti pengembangan pengembangan itu berupa klaster nah ini adalah awisimel yang lain adalah RPH jadi kebutuhan kita ada hutan kebutuhan dan juga nanti juga kebutuhan total jadi kita agak disini ada teman lingkungan teman kelelahan teman kesamatan teman kesamatan mulai ada pemakaman seperti itu jadi kita agak seperti ini kebutuhan ulangannya nanti jadi kita agak dibutuhkan ruang sekitar 970 hektare terhadap untuk kebutuhan terbake benih RPH ini sedangkan pada saat ini kita lihat bahwa untuk tahun 2021 ini kebutuhan masih sangat nimim ya kebutuhannya RPH 59 hektare tapi yang ada sekarang baru 59,1 hektare nah kebutuhan kita lihat ini bagaimana terhadap kondisi dari kopsian dasar bangunan kondisi KDH kopsian dasar tijau kemudian juga bagaimana bangunan ini dari intensitas bangunan dari ketinggian bangunan dan juga dari ketinggian bangunan dan juga sosial yang terbangun kita lihat ditukar jadi ini antara untuk kawasan perkotaan antara karya B nya ada 60-80% dengan karya antara 10-30% kemudian juga antai bangunan ini bisa antara 1-4 lantai selanjutnya ini adalah tertemak bangunan bagaimana kita melihat tinggi bangunan kemudian juga GSB nah ini kita perlu hatikan juga nanti terhadap 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 lokal pun jalan lingkungan jadi kalau kita lihat terata penggunaan ini diantara 5-20 meter tingginya untuk GSB itu tadi GSB jalan arteri ini sekitar 10-30 meter untuk lokal 5 meter kemudian untuk yang lain jalan tanggungan itu lumayan antara 0-10 meter kemudian 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 di dalam peraturan terbaru itu nomor 211 bahwa untuk perencanaan terkait dengan rata ruang biasanya berbentuk TKPRD tapi saat ini sudah menjadi FPR namanya forum penataan ruang ini sebenarnya FPRD ini masih ada penambahan komponen yaitu pertama kasih TKPRD nanti komponen kedua adalah dari pepakir asosiasi profesi kemudian yang ketiga perakiran dari akademisi kemudian satu lagi adalah dari tokoh masyarakat jadi itu adalah namanya nanti FPRD jadi setiap daerah mulai sekarang sudah diwajibkan untuk membuat satu forum itu forum penataan ruang ini kita lihat ini ada analisis sekretan peraturan generasinya nah kita lihat bagaimana kita existing kita dari sekolah sekarang kemudian juga prediksi kegiatan yang akan terkembangkan seperti apa jadi kita melihat di lapangan nanti perkembangkan terkuatannya seperti apa sudah kita bisa terbisa dari sekarang ini nah ini kita lihat jadi secara senar lindung senar budaya koget senar lindung ada tiga badan air tempat dan juga RTH kemudian untuk yang budaya beberapa badan jalan pertanian putra industri perusahaan perumahan sampelan umum jalan jasa atau pekantoran perlainan kemudian ada senar komputasi dan senar pertanian keamanan nah ini semua nanti akan masuk di dalam pola ruang kita ini adalah pelaturannya jadi kita lihat bagian nanti ini KDB dan kemudian atau KLB maksimal untuk setiap tadi pergiatan pola ruang yang ada di kawasan kewatan tangkap ini kita lihat bagaimana tadi aturannya nanti seperti ini ada keping pembangunan jumlah rantai seperti juga ada PSB nya ini adalah terbangun kemudian ini adalah kondisi di tapangan kita lihat gap atau kualitas yang ada jadi kita lihat bagaimana kondisi badan air saat ini kemudian juga kita lihat bagaimana kondisi yang diharapkan nah untuk pendidikan setempat ini misalkan sebelumnya ini adalah untuk biasanya adalah kalau sebelumnya adalah pengertiannya adalah sepadan sungai sepadan pantai disini kita berbicara masalah sepadan sungai bagaimana nanti kondisi seperti apa jadi kondisi seperti apa RTH seperti ini saat ini kita lihat bahwa saat ini pemakaman kemudian ada rumah pemakaman kemudian juga pemakaman tapi kalau kita kondisi diharapkan nanti masih ada ada potensi untuk pengalaman dihormat kondisi untuk kecamatan ada tamat RW dan juga untuk pemakaman juga RTH jauh jauh seperti itu jadi nanti kita perlu penampahan beberapa jenis RTH seperti itu dihormat 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 penampanan kita dihormat poset kemudian batalion R12 SBP Laku Adalah Notkotika Kalembang seperti apa kemudian ada kegiatan produksi ini beberapa pertimbangan dalam kita mengembangkan apa namanya kawasan perkotaan ini jadi pertama kita terhadap dari kebijakan eksternal ini dari perkejuan RTRWN bagaimana KP tentang RTRWN ini terpengarfi terhadap pengembangan dari wilayah perkotaan dari kataan perkotaan kemudian yang kedua ada dari perda proses keselatan tentang RTR kebijakan juga bagaimana hal-hal apa yang terlarit yang termasuk kecamatan atau perkotaan dalam kelapa kemudian juga bagaimana pera kawasan sendiri untuk RTRW ini juga termasuk di dalam sesuai dengan pengembangan padat tersebut yang harus diakomodasi di dalam kawasan kawasan dalam kelapa di dalam prosesi perkembangan jadi kita ada peseja perkembangan dan juga ada peseja masalah ini kita coba kita coba usulkan di dalam proses turunan ini ini semoga nanti apabila setuju maka ini atau memasukkan nanti secara diskusi kita bisa merubah dari tugiannya jadi ini adalah mewujudkan kawasan perkotaan terang kelapa sebagai kawasan penyangkat kota metropolitan yang maju dan berbasis dengan pengukiman dan menjasa serta pengembangan karena prasarana plan kota yang mengadai dan berpandang nah jadi ini ada beberapa sasaran yang ingin dicapai pertama adalah berencanakan penggunaan zona dan perintah membagi secara pelayanan kecamatan kemudian berencanakan penggunaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang melayani aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam lingkup kecamatan dan wilayah kemudian meningkatkan sarana pelayanan umum yang ada setelah menetapkan cara pelayanan umum secara seimbang sebetulnya mencanakan aksesibilitas yang tinggi antar bus sepasnya berdasarkan keterkaitan hubungan fungsi kenal dan membarai kualitas fungsi dan led dan keberadaan itu bisa tujuan batang ruang yang kita cekkan dengan diskusi bisa kita tambahkan bahwa kita sesuai silahkan nanti bisa untuk menyempurnakan seletap susunan tujuan batang ruang dengan desa ini adalah konsep pengolongannya jadi kita lihat tadi sudah dikasih biasanya jadi menjadi fungsinya apa kemudian nanti di keluarhan tanah Mars dan sebagai fungsi kepergiatan seperti apa yang ketiga adalah kurahan air batu dan kepergiatan kecamanan dulu nanti fungsi satu ini buat nanti konsep fungsi kelihatan selanjutnya ini sudah masuk tulangnya jadi kita lihat PPK Sukajari ini menjadi pusat dari penggunaan dari klasik perkotaan Karaklapa juga diari nanti di pusat terdapat penggunaan kecamatan juga ada peganganan biasanya saat apa yang simpul transportasi skala kecamatan seperti itu sepulsa pelangkotanya dengan arahan pusatnya adalah untuk pusat penggunaan yang kurangnya kita lihat krimkori batu di sini jadi ini ada pengembangan jaringan jalan tersebut ada pengembangan untuk jaringan jalan ada pengembangan untuk jaringan keharjaan faktor pusatnya meliputi peningkatan jalan yang juga tak memungkinkan jalan jadi gini kita ada pengembangan jalan kalau kondisi jalan ada peningkatan jalan dan juga ada pengembangan jalan mudah ya ini sudah peningkatan dan pemainan jaringan yang tersebut dan bisa ada jalan masuk dan luar peningkatan dan juga ada pengembangan jaringan jadi pusat api ini untuk konsep penggunaan berperkumpulan T zapak jadi ini kemudian tengoknya adalah untuk situ ruangnya yang lain bagaimana untuk jaringan hRG disitu ter LGBT tersebut kering tadi kemudian di bago listrik antarsitem dan metasut akan S.O.T.T. kemudian agama S.O.T.M. dengan S.O.T.M. sampai dengan S.O.T.M.nya ini juga pengembangan gaduh listrik disini ada 3 gaduh listrik, gaduh listrik 1, ada gaduh hukum ada 2 sedikit yang tersebut di seluruh keluarga desa, jadi kan untuk jenis listrik ini ada 2 ya untuk gaduh listrik terlebih dahulu, gaduh-gaduh hubung. Nah ini untuk akal komunikasi jadi kita menurutkan kebutuhan kebutuhan. Nah ini untuk jaringan sumber air tadinya sehingga untuk itu kita coba menjadikan untuk sumber air misal. Nah ini ini adalah tiga yang bawah bangku pertama adalah S.O.T.A. satu peralian sementara ini sebelum dari TPS menuju ke jaringan 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 tersiar kemudian jaringan 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 jaring Hai matang tapi sekolah-sekolah yang lokas apa luas-luasnya luas untuk menampung masyarakat ini bagaimana juga tadi terkait dengan suku ruang juga disini juga ada jalur sepeda dan perjalan kaki kita kembangkan disini jauh perjalan kaki di sepanjang jalan utama yang utama yang hijau ini kemudian untuk jalur sepeda kita arahkan untuk dijalan di jalan jalan utama kan disini kalau kita sangat padat dan juga berbahaya tinggal kita arahkan untuk jalan-jalan seperti di wilayah dalam sini nah buat sekolah ruangnya seperti ini ada isu kemudian kita konsumsi persosinya makanya seperti apa nah dari konsep orang ini kita coba kurang ini adalah konsep orangnya jadi kita menyebabkan kalau ada setiap nanti ada kawasan lima kota ada kawasan lima kota ada kawasan hijau ada peringkat tempat seperti ini SD di apa di padang semuanya kemudian juga ada badan air itu untuk budayanya nanti ada perkembangan ada perdagangan dan jasa ada campuran ada sempat kantoran ada SPU nanti juga ada perumahan dari setikat perjalanan adalah tinggi dan sedang kemudian dapet zona pariwisata ada kita peranan amanan ini kemudian ada KPI atau kawasan pembentukan diusaha dan badan jalan jadi badan jalan sekarang termasuk ke dalam peluang ini dengan peraturan termen 11 nomor 41 di atrbtn tentang ada artisan di atrbtn tentang adalah badan jalan ini kalau seperti ini apanya konsep-konsepnya sepadam sungai jadi lokasinya kita atur tinggal ntar di sebelah luar tanggur lahannya diarahannya sungai yang kita selalu suka jadi Tangan Mas dan desa nanti kita coba terkotanya nah ini kita langkahnya ada pengembangan rtp publik sesuatu persen ada RTH Taman RTH Pemakaman dan RTH Jalur Jauh serta juga ada RTH privat sebesar 10 persen nah ini adalah lokasi-lokasi konsep untuk pengembangan dari ini untuk pemimpin layaknya jadi kita lihat ada kegiatan tadi ada kita lindung sekarang zona kehidupan budaya ini terdiri beberapa zona ada zona perumahan dan perkantoran zona pekayasana pelayan umum zona perdagangan dan jasa komersial zona campuran zona wisata zona peran peran industri dan perkebunan ini adalah orang ini lebih jadi kalau kita lihat yang ini ini lainnya ada untuk sana makanan yang hijau ini adalah untuk zona perumahan yang merah disini antara untuk zona jasa unit daya umum wisata ini juga ada berada yang untuk kepala KPI atau kawasan industri nah yang tetap ini Hai melakukan kagalan situ kita coba pembagian wilayahnya berada berada dalam menata kawasan berusaha juga ada ini kita ada empat ada empat SVP yang ada di bloknya yang ingin di SVP ini SVP ini SVP ini SVP kita bagi disini dengan blok seperti ini ini akan terkait dengan nanti kita kita melakukan apa atau pengendalian ruangnya nah demikian Pak dan Ibu untuk DTR mungkin lagi terima untuk yang terima kasih jadi tadi ada dua dokumen dan dua dokumen ini saling melengkapi menjadi perasaan dan lain-lain menjadi perasaan dari ABDR untuk mendapatkan persum ABDR yang menjadi perasaan tinta disini adalah dalam hal penjaringan isu strategisnya apakah selaras isu yang diangkat dokumen KALAS dengan yang ada di dalam HDTR yang sudah dipaparkan tadi jadi mungkin untuk mengembangkan waktu Pak langsung ke KALASnya ini sampai tahap mana terus komplisnya seperti apa sama itu strategisnya jadi Bapak dan Ibu memang sekarang ini di dalam perencanaan itu harus dilengkapi dengan dokumen KALAS baik itu RPJMB, RPJP, RTRW, DTR ataupun rencana-rencana yang lain yang itu serba didukung dengan kajian yang mengembangkan KALASnya jadi memang ini menjadi satu syarat di dalam perencanaan harus dilengkapi dengan KALAS baik Pak dan Ibu pada saat ini memang untuk kelihatan KALAS sendiri kita sudah melakukan penjaringan isu pembangunan dan juga sudah menentukan isu KALAS seperti apa nah ini kita lihat dari KALAS ini ada pendahuluan, pinjam pustaka, penggunaan pustaka, identifikasi isu pembangunan berlanjutannya dan perumusan isu pembangunan berlanjutan strategis dan prioritas nah ini jadi kita lihat memang setiap di dalam lukun perencanaan itu sudah harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategisnya jadi ini ada Permen PP46 2016 tentang percara penjanganan KALAS dan juga melakukan penjanganan KALAS jadi ini KALAS ini sudah diamanakan di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang KALAS dan juga PP46 tahun 2016 dengan demikian maka juga selalu perlu dilakukan terhadap penyusunan ETR berdasarkan penggunaan penjanganan KALAS ini ini tujuannya KALAS dan tempat jadi memangkan bertimbangkan dalam percumaan kebijakan bencana program KALAS dalam editaran kekuasaan KALAS kemudian menginterkaskan dengan hidup dan keberanjutan dalam bencana editaran kekuasaan KALAS ketika mengarahkan dan memberikan rekomendasi kebaikan dan menangkap wujudkan penggunaan percumaan dengan tempat memperkuat proses pengambilan keputusan atas kebijakan mencana program PRP ini adalah kemungkinan beberapa peraturan kemudian peraturan pemerintah kemudian juga ada peraturan menteri alahkah dan juga ada kemungkinan dalam negeri ini kita lihat bagaimana apa instrumen perciakan terhadap lingkungan dari beberapa hal, dari KHS ada kemungkinan lingkungan hidup ada kemungkinan baku kursa kemungkinan lingkungan hidup, amdau, kaufel, perizinan menandai instrumen ekonomi lingkungan hidup PU berdasarkan LH anggaran di pasir lingkungan hidup juga instrumen lain kebutuhan apakah raya kita lihat bagaimana aliasi sendiri adalah analisis yang sistematis, meneluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa tulisip pembangunan tukang juta telah menjadi dasar dan integrasi dalam pengenangan sebuah wilayah dan atau kebijakan dan dalam program ini selesai dengan pasal 1 di nomor 10 urang-urang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan hidup nah kalau kita lihat seperti ini jadi ada PH ini ada PH, nanti ada PJ, PLS bagaimana semua dokumen-dokumen ini harus berintegrasi dalam sebuah KLS beberapa juga ada kita mengecaran amblau setelah pengusunan KLS di dalam SCR nah ini kita lihat posisipan sendiri ada yang berbarengan ada yang paralel jumlah atas setelah jadi kalau kita lihat memang bagian kita ini adalah untuk kesatuan jadi kita dicusun maka juga ikut dicusun jadi kalau kita lihat posisipan pertama kita ucapnya adalah kita acara perumusan isu penggunaan berpanjutan cerita-cerita penggunaan kualitas ya gimana juga nanti harus dilengkapi dengan kelengkuan asistikasinya sebagai bukti sudah dilakukan yang KP1 ini antara lain data absen kemudian juga foto dan juga noturansi nah ini bagaimana metode pukusan KRLH sendiri nah ini kita lihat juga di produk persiapan pembuatan pesanan jadi ada tim pokoknya penyakit 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 dan juga nanti ada penggunaan menggunakan penyakitan KRP nanti ada pukusan antonen aktif kemudian rekomendasi KS dalam penyakit KRP dan penyakit kualitas dan juga penyakit penyakit evaluasi nah ini adalah tahapan di KS ini kalau kita lihat ini harus menunjukkan tahapan-tahapannya persiapan pembuatan informasi mengunjungi 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 makanan peset dan peset nah jadi kalau kita lihat kita di dalam satu metode penyakit ini kita baru mencapai penyakit isu strategis penyakit berlanjutan nah ini kita karya atau ini yang kita lakukan ini ada yang blokan hijau ini jadi sudah ada pembuatan SK Pogja identifikasi isu identifikasi isu pengen berlanjutan ada permusahan isu penggunaan pembekerjaan strategis dan penetapan isu pembangunan pekerjaan strategis ini ada kita jadi siapa yang melakukannya nih ini ada pembuatan KS Pogja KS Pogja KS Pogja KS Pogja teknis ini yang kita mencukup jam depannya jadi asurnya adalah patung berdah 46 tahun 2016 tentang kelasan KS jadi kalau kita lihat kita saat ini sudah sampai dengan penerbangan isu pembangunan pekerja politiknya nah kita mulai jadi isu pembangunan berlanjutan di kawasan tangkap kita mulai dari ini isu itu bisa intas software bisa isu intas wilayah bisa intas kemampuan kepentingan jadi bisa isu intas waktu ini penyaringan ini adalah angli tersebut yang pertama kita mengidentifikasi isu pembangunan berkerja atau isu dari semua yang masuk ini ada sekitar 32 isu ini waktu kita lakukan google form ini ada isu apa di di rekan yang menyatakan itu tersebut ini berdasarkan hal tersebut ini ada 22 isu penggunaan berlanjutan di dalam secara itu bidang ekonomi kita kelompokkan ke dalam bidang ekonomi kemudian nanti itu sosial kemudian nanti ada yang lingkungan jadi ini seisunya banyaknya lingkungan seperti itu ini ada infrastruktur kemudian ada isu kebencanaan dan juga transportasi serta kawasan keselamatan operasi penerangan atau OPE jadi ada 32 isu longlist sebenarnya kalau kita jadi longlist ini adalah isu penerangan berlanjutan dari situ dari 32 itu kita coba mengkompokkan berdasarkan kesamaan ataupun akibatnya nah itu kita lihat bagaimana jadi dari longlist tadi kita tapis itu dalam kesek wilayah polisi dampak keterkaitan antara isu pembangunan berkaitan strategis dari sini kita bikin nanti ini adalah sepertinya untuk bagaimana pengaruhnya jadi bagaimana juga antara itu cukup pengaruh pengaruhnya dari sini kita isu kita nilai seperti itu tadi isu tersebut tadi ada beberapa kata dan beberapa karembal tadi kita skorinkan nah ini ada sepalingnya ada 21 dari 21 dari 21 ini nanti nah kita lihat asik lingkungannya apa jadi ini ada asik lingkungannya pengaruhnya sampah yang belum optimal isinya ini terkaitnya kemudian selera air-air besi ini masyarakatnya ketaatan induksi dalam pengolahan limah kemudian kurangnya RTH nah ini isinya kemudian asik alam banjir ini terjadinya dengan banjir diunjungi alam tahan aktivitasi dan aktivitas bencana nah ini dari aspek asal budaya ini kemudian aspek ekonomi asal ruang nah kita kompokan seperti ini selanjutnya dari sini kita bikin listopritasnya jadi ini ada dasarnya masyarakat kita analisis dengan metode kompokan pembuatan ada 10 variabel nanti kita nilai nah ini kita nilai jadi mana yang disopritas mana yang bukan listopritas jadi sekian banyak tadi itu akhirnya adalah 7 jadi ada 7 sekolah 7 jelas 30 selainnya yang terhormat terhormat jadi pertama terhormat tradisi yang kedua adalah pengelolaan sampah yang optimal dan ketika masih rendahnya ketahatan industri dalam pengelolaan air kemudian kurangnya ruang terbuka hijau adanya alih alih pengelolaan banjir dan kemacetan akibat saran-baran ini adalah isu pembangunan prioritas yang kita hasil analisis dari sehingga terpilih 7 ini yang menjadi isu pembangunan prioritasnya mungkin demikian ayat 7 yang kita mungkin nanti dengan diskusi apakah sepakat dengan 7 ini atau mungkin nanti kita bisa diskusi terkait untuk kira-kira kata-kira saya diskusi terkait dengan esu pengelolaan depan kita mungkin berbukti antara terkait setempat adanya wassalamualaikum terkait saya buka ses diskusi supaya diskusi kita nanti lebih efektif saya kira tujuan pertama dulu kita fokus di tujuan pertama menepakati wilayah perencanaan deliniasi dari lokasi ATTR karena kalau kita perhatikan dari 5 kelurahannya itu tidak semuanya merupakan batas desa benar Pak ya jadi ada yang full wilayah desanya masuk dalam wilayah perencanaan ATTR ini tapi ada beberapa desa yang tidak masuk jadi perlu kita tahu mana yang masuk mana yang tidak jadi mungkin perlu ditampilkan peta existing batas desa sama peta wilayah ATTR supaya Pak Lurehnya juga tahu persis batasnya sampai sini sehingga nanti isu yang kita bahas juga yang ada di dalam wilayah itu tidak keluar dari atau wilayah yang kita rencanakan mungkin tidak tolong dari konsultannya untuk menanggurkan peta batas desa kalau ini ya peta kecamatan bisa juga jadi oh iya kelurahan maaf peta kecamatan terus peta kelurahannya terus mana peta RTR sehingga nanti untuk kelurahan yang wilayah tidak semuanya masuk bisa tahu pasti mana yang menjadi objek dari RTTR ini gimana bisa ditampilkan pertanyaan kalau saya lihat sepintas ini ada tiga kelurahan yang tidak masuk semuanya wilayahnya yaitu kelurahan air batu itu sepertinya tidak semuanya wilayahnya masuk terus Talangbulu juga tidak dan Sukamoro nah jadi saya kira Bapak Lura biar tahu dimana batasnya sehingga nanti kita diskusinya yang di dalam itu sementara untuk yang di luar ya nanti mungkin kalau ada anggaran yang berikutnya ya karena emang RTR ini dibatasi luasannya lah karena ada kebetulan peta peta yang harus dipenuhi sehingga maksimal wilayah yang diadilirkan juga terbatas itu mungkin Pak Heru mau menambahkan terima kasih mungkin sedikit menambahkan kenapa kita mempunyai daerah untuk RDTRD terang kelapa hanya sebatas luas 3.105,66 meter kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai sebelumnya di Badan Perjaraan Pembangunan Daerah tahun 2012 dan ini sudah kita waktu itu sudah meliput citra dan hanya mendapat wilayah yang ada di lokasi yang kita tampilkan ini dan kemudian kita kemarin sudah berkoordinasi serta asistensi ke Badan Informasi Geospasial dan mendapat rekomendasi peta dasar seluas yang kita tampilkan sekarang ini seluas kurang lebih 3.000 di 5 4 kelurahan dan 1 desa dan itu tidak bisa mengakomodir semua wilayah seluasan tadi karena RGTR itu memang dibatasi terkait luasannya semuanya terima kasih kalau ada sebenarnya cipta existing bisa supaya apa namanya ada batas ini perlu untuk khususnya Pak Lurah ini dan Pak Camat atau Masa Masa kalau bisa lihat Pak ikan terus saya akan dapatkan ini kan kandisla yang termasuk ke dalam kawasan perkotaan tetapi kami di sini tidak mengampil batas kekurangan semuanya karena yang kami ambil kawasan perkotaan saja yang di renasinya perkubulan perkenalkan yang bagian atas ini kami tidak masukin ke kawasan perkotaan begitu juga yang di dalam dulu tidak semua kami masukkan ke perkebunan di sini komunitasinya jadi hanya sebagian yang masuk itu yang satu turunan itu hanya sebagian saja anak mas dan yang lainnya hanya sebagian Tomoro Airbagu dan oke jadi kurang lebih seperti tadi ya mungkin salah satu isu yang mungkin jadi pertanyaan kita semua misalnya disitu kan banyak perkenakan ya nah jadi kita pastikan itu di luar ini ya jadi dari yang dipaparkan tadi adalah hasil pementahan kondisi existing dan kita tidak tidak apa namanya tidak mendapat informasi terkait itu berarti kami kita asumsikan tidak memang tidak ada ya berarti yang pertanyaan yang banyak itu di luar di luar kawasan RTTR oke mungkin nanti ini masih konsep masih apa namanya belum menjadi KRPE jadi nanti saya kira penting untuk diinformasikan Pak Camut dan Pak Lurah batas RTTR existing di lapangan itu di mana supaya mereka tahu pasti ya jadi wilayah ini saya kira batasnya pasti kalau tidak jalan sungai atau biasanya batas existing dan lokasi ini memang sudah ditetapkan atau disuju oleh jadi kita juga sangat sulit untuk menambah atau luas nanti buat kita mulai lagi dari awal jadi intinya saya ingin menampilkan itu karena itu tadi supaya diskusi kita tidak melebar sampai membahas ke yang pertanian itu demikian mungkin seperti tujuan awal kita jadi yang pertama terkait penempakatan PETA saya kira nanti secara besar mungkin kita sepakat dengan batas deliniasi terus yang selanjutnya terkait dengan isu strategis mungkin sebagai panduan Bapak-Bapak bisa perhatikan dari hasil perumusan yang di KLHS halaman terakhir dengan yang di dalam dokumen tadi yang sebelum konsep pertumbuhan tujuan penataan ruang disini tidak ada halamannya ini jadi saya tidak bisa menyebutkan halaman berapa disitu ada tabel Bapak bisa perhatikan sinkron tidak antara permasalahan pengembangan misalnya dengan isu-isu yang diangkat atau mungkin ada yang belum masuk disini silahkan ditambahkan jadi untuk sesi pertama mungkin saya buka tiga penangkap atau penanya dahulu kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Radis Fritz maswa dinas lingkungan hidup mungkin yang saya pertama satu mengenai isu dari tadi kan kita lihat mengenai posisi posisi dari dokumen KLHS ini nah disitu kan ada rujukan RPPLH yang RPJMD nah maksud kita paling tidak ada koneksivitas antara dokumen tersebut nanti ditakutkan kita ada sesuatu isu itu yang tidak connect antara dokumen satu ke dokumen yang lain paling tidak kalau di dalam apa namanya pengantar bapak tidak menceritakan itu apa itu isu dari RPPH tempat kemudian RPJMD kita sama dengan jadi ada koneksivitas kemudian juga saya lihat disini kalau mengenai wilayah saya lihat kan untuk yang kegiatan kandang air itu di luar tuh tetap akan tetapi untuk industri seperti air minum dalam kemasan itu sepertinya kalau apa masuk dalam zona ini dan disitu tidak termasuk pak begitu saya lihat kajiannya isunya itu kemudian juga mengenai apakah ini juga untuk kalian ini sudah dilupar juga di dalam penampai peta disini pak kalau kita lihat itu apalagi di air batu itu banyak apa namanya lubang-lubang akibat dari galensi itu sepertinya belum diakomodir itu tapi kalaupun itu memang di luar batik kita cipa tetapi kalaupun ini masuk padam kawasan ini berarti kita PR besar kita untuk melakukan pengelolaannya kenapa sebabnya dengan adanya RGTR plus KLHS ini kewajiban kewajiban dari pembakasa itu enggak lagi harus membuat dokumen anda pun ataupun UKLFL cukup mereka mengenai detik RGTR dimana diluasan cakupan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah makanya kalau ini enggak dikaji simak akam berkitab adanti kalaupun ada apa-apa yang pemerintah bisa disalahkan oleh masyarakat ada dimasuk ke ini kemudian juga mengenai apa namanya di disini kan daerah perbatasan apa ya nah paling tidak ada apalagi yang zonanya di tanawas itu yang antar perbatasan dengan disitu ada pasar dari kotak perembang yang disitu cukup menghasilkan limba domen yang cukup besar yang berhasilkan depresa tersebut paling tidak kita ada pembahasan itu biar apa kajian kita lebih kompensif dan disitu banyak lima yang dihasilkan paling tidak disitu untuk si pengoran air limbah itu kita lebih ditirpan itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih kami ya saya terwajar dari BINASB BINASB kalau kita lihat dari isu strategis tadi adanya bahwasannya masih kurangnya ruang terbuka hijau ya terkait ini di wilayah tanah emas karena sebagian wilayah tanah emas itu masuk wilayah citra density apakah ini juga masuk dalam apa yang 33% di wilayah tanah masih tanah kalau kita tidak masuk kalau kesayangnya karena di ruang terbuka hijau disitu cukup potensial untuk mengangkat wilayah perkotaan itu dan juga wilayah itu bisa dianggiri oleh fasilitas air versi dari ATS yang ada di kota Palembang karena ini berpatasan langsung dari kota Palembang karena sebagian besar ada perumahan juga disitu masuk sebagian masuk Palembang dan ruang tamunya masuk ini juga mungkin juga bahan pergimangan dikhidrati begitu saja yang harus sampaikan satu lagi mungkin selesai yang pertama baik terima kasih yang akan saya sampaikan sederhana sekali Pak dari beberapa kalimat di atas itu kita mungkin memakai yang terkini-kinian masuk peraturan mungkin pertama tadi terlalu sebutkan SMU jadi korobah menjadi SMA itu kekini-kiniannya SMA karena ada SMK itu kan paling terkini kalau melihat dari data itu itu yang belum terkini terlalu 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 bangsa dilihat yang terbaru masuk kota-kota sebuah yang tadi yang kami dan kita semua yang diwakili oleh SKA yang menjuang dan ambas sepatah yang itu akan menjadi seberisuh nanti disesuaikan yang kedua tadi selalu menyebutkan jalan membentuk palembang kami sepakat dan palembang ini jadi jalan palembang betul kecuali kalau pasang palembang res kita jadi para wala wakal sudah menyebutnya jalan rintas timur palembang puluh sebenarnya sudah jadi tanaman sayur batu sukamborol dan seterusnya lalu kami juga mendengarnya jalan rintas timur palembang dan bi seperti itu saja yang disemukan ini untuk perbalinkan selain ini supaya ditampilkan nanti mungkin tiga dulu tiga dulu enggak apa-apa nanti kita buka lagi silahkan ditanggapi langsung baik teman-teman demikian video vlog khusus kita kali ini kita telah sama-sama menyimak mendengar dan memperhatikan tentu kesimpulan ada dengan anda semua bila anda ada masukan saran dan kritik dapat dituliskan pada kolom komentar tentu saja ini akan disampaikan kepada pihak terkait dari dinas perkimtan kabupaten manyuasin kita berpisah dan berjumpa kembali pada vlog yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati